Intro Menurut kabar The Daily Mail, pemilik Manchester United saat ini The Glazer Family telah menetapkan deadline pada pertengahan bulan Februari bagi siapa saja yang ingin mengakuisisi klub setan merah. Dari sederet peminat yang muncul, nama Qatar Group optimis bisa mengalahkan pesaing-pesaing mereka, termasuk orang terkaya Inggris Sir Jim Redslide. Sebagaimana diketahui, keluarga Glazer berniat menjual Manchester United sejak November 2022 lalu. Glazer sendiri mematok nilai jual raksasa Liga Inggris ini sebesar 6 miliar ponsterling atau setara dengan 109 triliun rupiah. Kemudian, 2 miliar ponsterling atau setara dengan 36 triliun rupiah untuk biaya renovasi all traffic terhadap tiap calon pembeli. Sebelumnya, Jim Redslide dikabarkan berminat mengambil alih kepemilikan Manchester United. Kemudian, muncul para individual kaya raya yang tergabung dalam Qatar Sports Investment yang siap bersaing dengan membayar nilai fantastis. Sumber Sportsmail mengatakan bahwa sekelompok taipan asal Qatar tersebut tidak akan keberatan berapapun harga jual setan merah. Investor Qatar tidak tertarik pada sebagian saham dan justru menginginkan pengambil alian total. Lebih lanjut, Qatar Sports Investment yakin tawarannya untuk mengakuisisi saham mayoritas setan merah adalah yang terkuat dari pesaingnya. Sebelumnya, predikat itu diraih oleh Chelsea saat diakuisisi oleh konsorsium Todd Bowley dengan nilai mencapai 4,2 miliar ponsterling atau sekitar 77,4 triliun rupiah. Namun, bagi siapa saja yang membeli klub harus membutuhkan persetujuan dari Liga Premier. Dan kemungkinan, Qatar Investment akan mendapatkan tentangan yang signifikan karena catatan hak asasi manusia di piala dunia Qatar. Di sisi lain, jika rencana akuisisi Qatar Sports Investment berjalan lancar, itu akan menjadikan United sebagai salah satu klub terkaya di Eropa. Namun, hal itu juga dapat menyebabkan sejumlah masalah di kompetisi Eropa, mengingat Qatar Sports Investment juga memiliki klub besar seperti PSG. Aturan UFA mencegah dua klub dengan keanggotaan yang tumpang tindih untuk bermain satu sama lain. Menurut Daily Mail, para investor ingin meneruskan kesuksesan Qatar yang baru saja menggelar pesta sepak bola akbar Piala Dunia 2022. Meski begitu, klub tetap untuk dijual. Tetapi, tawaran resmi harus diselesaikan pada pertengahan Februari dengan pengambil alian resmi akan menyusul beberapa bulan setelahnya. Jika pada akhirnya MU berhasil diakuisisi para investor Timur Tengah, mereka tentu akan mendapatkan banyak keuntungan. Di antaranya, bisa mendatangkan pemain idaman di bursa transfer. Jika resmi mengakuisisi tim setan merah, Qatar Sports Investment kabarnya siap memanjakan Eric Ten Hag dalam berbelanja pemain baru. Ada dana signifikan yang sudah disiapkan. Orang-orang ini serius dan berniat membawa Manchester United ke tempat yang seharusnya. Mereka yakin tawaran mereka akan menjadi yang terkuat. Selain memiliki dana transfer melimpah, investor Qatar juga berjanji telah menyiapkan program untuk membangun ulang All Trafford. Program ini memang telah masuk dalam salah satu syarat yang diminta oleh keluarga Glazer. Dana yang dibutuhkan mencapai 2 miliar ponsterling. Bagi investor Qatar, dana tersebut jelas bukanlah suatu masalah besar. Mereka siap membangun ulang All Trafford atau bahkan merobohkan stadion ikonik itu dan membangun fasilitas baru yang super canggih. Dan berikutnya, mereka berjanji untuk membawa MU kembali ke puncak kejayaannya. Fans setan merah memang telah menunggu sangat lama untuk tim kebanggaan mereka mengangkat piala. Terakhir kali Dreads Devil meraih gelar bergangsi adalah di musim 2016-2017 saat mereka menjuarai UFA Europa League dan Piala Liga Inggris. Lebih dari 5 tahun, Manchester United telah alami puasa gelar. Tentu, dengan adanya investor asal Qatar yang siap menyediakan dana melimpah, Manchester United bisa mendapatkan modal belanja pemain hingga fasilitas mumpuni demi mencapai kejayaan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!